Intro Beberapa negara menghentikan dan menarik bantuan kemanusiaan dari Turki karena alasan keamanan. Satu diantaranya adalah Jerman, Austria hingga China. Mereka dilaporkan menarik bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke korban gempa Turki. Penarikan bantuan tersebut merupakan buntut dari adanya kekacauan yang tidak terkendali akibat bentrok antarkelompok di Turki. Aksi penjerahan yang melanda wilayah kota Hatay pasca puluhan toko ditinggal pemiliknya telah memicu konflik lantaran puluhan anggota kelompok tersebut secara membabi buta mulai melancarkan aksi pencurian bersenjata. Situasi yang mengancam ini lantas membuat 82 tentara dari unit penanggulangan bencana pasukan Austria terpaksa berlindung di sebuah base camp di Provinsi Hatay Selatan dengan organisasi internasional lainnya sambil menunggu instruksi. Meski situasi tersebut telah diamankan otoritas Turki, pasca kejadian tersebut Austria menarik pulang tim bantuan mereka dengan alasan keamanan. Keputusan serupa juga diambil oleh Jerman tepat sehari setelah Austria mundur dari Turki Badan Federal untuk bantuan teknis, sebuah lembaga yang menghususkan diri dalam membantu korban bencana alam asal Jerman ikut dipulangkan. Menyusul yang lainnya, pemerintah Cina disebut telah membatalkan pengiriman tim penyelamat yang akan terbang ke Turki. Asosiasi Cina untuk pencegahan bencana telah meminta tim penyelamat yang belum berangkat untuk membatalkan perjalanan mereka ke zona bencana di Turki dan Suria. Penarikan dilakukan lantaran mereka tidak mau menambah beban negara yang sedang dilanda bencana alam tersebut. Terlebih, jumlah korban jiwa semakin hari kian membludak. Hal ini membuat Cina pesimistis dengan adanya kemungkinan korban selamat yang terperangkap di cuaca dingin. Sebagai gantinya, pemerintah Cina menawarkan paket bantuan kepada Turki senilai 40 juta yuan dan 30 juta yuan dalam bantuan kemanusiaan darurat ke Suria. Kelompok pencarian dan penyelamatan Israel United Hazala juga meninggalkan Turki setelah 6 hari karena ancaman keamanan yang signifikan. Setelah beberapa menarik bantuannya, seorang dokter Suria di rumah sakit bersalin di Provinsi Idlib mengungkap kondisi kritis yang terjadi di wilayahnya. Lembatnya bantuan pengiriman alat medis membuat rumah sakit menunda sejumlah operasi darurat. Kurangnya pasokan makanan, minuman, dan tenda pengungsian menyebabkan ratusan orang hidup dalam keterbatasan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahkan sempat memperingatkan bencana kemanusiaan kedua dapat terjadi apabila para penyintas tidak segera mendapatkan tempat berlindung makanan, air, dan obat dengan cepat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!